Warga Jalan Untung Suropati Karangasam Ulu, Sungai Kunjang, Samarinda, Geger. Ini terjadi menyusul kabar tenggelamnya remaja laki-laki berusia 14 tahun. Korban tenggelam saat berenang di Sungai Mahakam pada Senin sore. Kanit Gakum Sat Polairut Polresta Samarinda menyatakan korban bernama Rizaldi itu awalnya berenang bersama tiga rekannya. Tiba-tiba korban terseret arus dan tenggelam. Salah seorang rekan korban yang mencoba memberikan pertolongan tidak berhasil. Di atas, yang satu ini, yang korban ini yang lagi dicari. Upaya yang dilaksanakan saat ini Pak Kanit? Ya upaya yang saat ini dilaksanakan ya kita melaksanakan pencarian, terkait dengan korban, dari tim SAR juga, dari relawan juga, kemudian dari polair, dan dari sasi terkait juga bantu dalam pencarian korban ini. Sementara petugas di Suhuk menyatakan larangan berenang di kawasan dermaga sudah sering disampaikan. Meski begitu, anak-anak kerap mencari kesempatan untuk bisa berenang. Tidak boleh, jadi anak-anak itu tadi sembunyi-sembunyi? Ya, anak-anak itu kita nggak tahu Pak, karena kita kan nggak bisa mantau anak-anak itu masuk di sana. Makasih ibu, warga mana ibu yang kedalam? Warga... Karkotek. Karkotek. Masih wilayah ibu, ini FB. Upaya pencarian korban dilakukan tim SAR gabungan bersama warga. Langkah awal pencarian dilakukan dengan menyisir lokasi korban tenggelam. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.